Negara-negara ASEAN mulai bersiap dengan pasar terintegrasi akhir tahun ini. Namun perbedaan kekayaan masih menjadi perhatian, baik negara maju maupun berkembang. Mereka bersama-sama membentuk pasar yang menghapuskan tarif. Di negara dengan ekonomi berkembang seperti Indonesia, integrasi sudah tampak dari beberapa sektor yang lebih positif. Fitriya Nahdi, seorang yang berkecimpung dalam bisnis perhiasan buatan tangan di Jakarta berhasil mengirim produknya ke beberapa negara ASEAN seperti Singapura, Thailand, dan Filipina. Kini ia siap menantikan adanya ASEAN Economic Community. Itu bukan hanya persaingan harga atau tax free, itu lebih dalam. Dan itu nggak semua orang bisa melakukan, saya optimis. Rencana ASEAN Economic Community adalah menaikkan persaingan dan produktivitas negara-negara ASEAN, terutama di bidang industri pertanian termasuk beras, karet, dan minyak sawit. Walaupun demikian, kekuatan ekonomi lain pun menjadi perhatian antar negara untuk menghadapi kekuatan besar ekonomi di luar Asia Tenggara.